Fixed Timnas Indonesia sedang mencari striker naturalisasi untuk penyerang di depan. Indonesia ingin lebih kuat, Indonesia ingin lebih tajam di lini depan. Dan kaki ini mencari striker impian di Eropa. Ada satu pemain grade A yang akan segera komunikasi dengan Erik Thohir. Dan bagaimana pengaruhnya untuk Timnas Indonesia, saya ulas di video ini. Timnas Indonesia akan segera mencari satu striker grade A di Eropa untuk melengkapi lini serang Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, sudah memerintahkan Sintayang untuk pergi ke Eropa. Mencari penyerang yang tajam, yang bisa menjadi solusi dari masalah lini depan Timnas Indonesia. Garuda, Timnas Indonesia sebenarnya tidak kekurangan pemain depan. Pemain-pemain lokal juga banyak. Ada Dendi, ada Dimas Derajat, Hoki Caraka, Ramadan Sananta. Tapi semua pemain itu belum memuaskan Sintayang. Sintayang belum bisa menjadikan mereka sebagai andalan saat menghadapi tim yang lebih kuat. Seperti yang dialami di Piala Asia 2023 yang baru kita lewati. Sampai saat ini saya masih belum mengerti sih sebenarnya apa pertimbangan Sintayang tidak mempercayai striker lokal kita. Tapi Sintayang punya kekuasaan, punya hak penuh untuk menentukan. Dia paling tahu bagaimana kebutuhan Timnas Indonesia. Sudah banyak beredar kabar bahwa yang diincar oleh PSSI yaitu striker atau penyerang dari Utrecht, FC Utrecht, yaitu Oleg Romeni. Pemain 23 tahun ini tampil cukup bagus dengan Utrecht di Eri Divisi. Dia main 13 kali dan sudah mencetak sekitar 3 gol. Oleg Romeni punya postur tumbuh yang cukup ideal yaitu 189. Dan dia diakini bisa menjadi solusi dari lini depan Timnas Indonesia. Nama oleh Romeni bukan satu-satunya yang diapungkan. Sebelumnya masih banyak nama-nama yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Tapi untuk saat ini yang paling berkelas, yang paling meyakinkan, atau paling mungkin untuk direkut yaitu oleh Romeni. Apalagi sang pemain ini yang memiliki keturunan atau darah Indonesia berminat main dengan Timnas Indonesia. Tentu kualitas oleh Romeni masih ditunggu. Tapi yang pasti dia harus punya komitmen yang besar untuk Timnas Indonesia. Dan Erik Thohir pasti akan memastikan itu kalau mungkin ya pada Maret nanti dia akan diundang ke Indonesia saat Timnas melawan Vietnam. Vietnam, di situ mungkin oleh Romeni akan salaman. Sejauh ini PSSI belum menyebutkan nama, tapi oleh Romeni kandidat paling kuat. Menurut saya ada datu nama lagi yang pantas diperhitungkan yaitu Milan Mannhoeff. Milan Mannhoeff, winger atau penyerang dari Stoke City, klub championship Liga Inggris. Ini juga prospektif. Dia juga berposisi di lini depan, tepatnya sebagai winger. Kalau Timnas Indonesia ingin tambah kuat lagi, sekaligus saja dua pemain ini ya, oleh Romeni dan Milan Mannhoeff diangkut oleh Sintayang. Tapi tentu kita lihat dulu situasinya. Semua, semua niat atau rencana ini dilakukan agar Timnas Indonesia bisa memiliki lini depan yang bisa diandalkan atau lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kita tahu bahwa Sintayang suka menggunakan tiga empat tiga, dengan tiga penyerang di depan. Dengan tambahan oleh Romeni sebenarnya sudah cukup untuk membuat lini depan atau lini depan impian. Mengapa begitu? Karena pemain naturalisasi lainnya yaitu Ragnar Orat Mangun juga akan gabung. Kalau ada Romeni, dia bisa main di posisi tengah atau penyerang tengah, lalu Rafael Struik di kiri dan di kanan ada Ragnar Orat Mangun. Ini bisa dicoba, tapi mungkin, paling mungkin, tiga formasi ini bisa dilakukan saat melawan Irak nanti di sekitar Juni nanti. Tapi, tapi kan kita belum tahu, ternyata, bukan lama itu. Tapi, PSSI Erick Thoyer sudah menyebutkan bahwa ini pemain grade A. Jadi, bukan pemain abal-abal atau belum pengalaman, meskipun tentu bukan striker top. Karena naturalisasi kita bukan asal ngambil pemain Brazil atau Jerman atau langsung dirubah warga negaranya. Tidak, kita selalu berpatokan harus ada keturunan. Karena dengan begitu ada nasionalisme, ada kecintaan terhadap Indonesia. Nah, dengan oleh Romeni saja, timnas Indonesia bisa lebih tangguh. Apalagi dengan Milan Manhub, yang bisa main di tengah, bisa main di kanan. Paling banyak dia main di kanan. Yang saya baca dari situs Huskor, baik oleh Romeni atau Milan Manhub ini punya keunggulan di finishing. Kedua pemainnya juga suka dengan bola-bola pendek. Lalu senang melakukan umpan terobosan. Finishing. Nah, ini yang dibutuhkan oleh tim nasi Indonesia. Itu finishing yang baik. Seorang lini depan, striker dengan finishing yang baik. Kedepan kita memiliki agenda lawan Vietnam, Irak, Filipina, semua berat. Dan kita harus memperbaiki lini depan agar bisa tampil lebih baik lagi. Nah, dengan banyaknya pemain dan keturunan, apakah pemain lokal akan tersisi? Nah, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menegaskan kepada ST, jangan sampai pemain lokal tersisi. Saya pun setuju, pemain lokal, Ramadan Senanta, Hoki Caraka, Dimas Derajat, harus tetap semangat. Mereka tak akan tersisi. Justru ini menjadi tantangan. Justru ini menjadi momen buat mereka belajar dari para pemain keturunan. Kalau mereka bisa lebih baik, saya yakin Sintayang akan memainkan mereka. Ramadan Senanta. Kalau dengan Indra Sapri atau di event-event Asia Tenggara, dia sangat bagus. Sudah membuktikannya di SEA Games. Menjatak sekitar lima gol. Dan dia berpotensi jadi top score. Tapi dia butuh memperbaiki terus. Karena masih muda memperbaiki terus. Insting ketajamannya. Kalau bisa lebih baik, pemain keturunan juga bisa kalah saing. Jadi, pemain lokal tidak. Atau jangan kalah. Jangan patah semangat. Dan Erick Thohir pun tidak mau menyisihkan pemain lokal. Ini kabar baiknya. Jadi, kita tidak hanya mencari pemain keturunan. Asal bule saja. Pasti bagus. Belum tentu. Sintayang saya yakin tetap mengedepankan persaingan. Kalau main naturalisasinya tidak bagus. Itu mengancam karirnya juga. Dan pemain-pemain lokal bisa membuktikan itu di BRI Liga 1. Dan juga Ramadan Sanata bisa membuktikannya itu di saat melawan Irak atau Vietnam. Yang terdekat ya agenda Timnas Indonesia. Karena saya yakin pemain lokal bisa bersaing dengan para pemain keturunan ini. Intinya, semua ini dilakukan oleh PSSI untuk memperbaiki lini serang Timnas Indonesia. Karena dari beberapa pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Kita hanya mencetak sekitar 5 gol atau 6 gol lah ya. Sejak lawan Irak ya. Sampai terakhir lawan Australia. Piala Asia kita hanya mencetak 3 gol. Salah satunya ke gawang Vietnam. Tidak pernah lebih dari 1 gol. Nah ini kan cukup mengkhawatirkan. Itu harus dinaikkan lagi. Harus minimal 2 gol. Jadi bisa berpengaruh untuk Timnas Indonesia. Dan membawa Indonesia lebih berpuang untuk menang. Demikian dengan saya Deferi Saipullah. Terima kasih atas perhatian dan salam keluarga. 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 Terima kasih atas perhatian dan salam keluarga.